Target tahun 2021, sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di Kemensos, target dan alokasi masing-masing program seluruhnya adalah sebagai berikut. APK Hal target menerima 10 juta keluarga dengan anggaran 28,7 triliun. Kartu sembahko target pertama 18,8 juta keluarga dengan anggaran 45,12 triliun. Bansos tunai target menerima 10 juta keluarga dengan anggaran 12 triliun, mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sementara itu dalam peluncuran bantuan tunai ini akan disalurkan PKH bagi 10 juta keluarga yang disalurkan setiap 3 bulan sekali. Pada bulan Januari akan disalurkan sebesar 7,17 triliun. Kartu sembahko pada bulan Januari akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan jumlah anggaran 3,76 triliun. Bansos tunai bagi 10 juta keluarga di bulan Januari akan disalurkan anggaran sebesar 3 triliun. Sehingga keseluruhan anggaran yang disalurkan bulan Januari sebesar 13,93 triliun rupiah. Tiga peluncuran bantuan tersebut untuk PKH dan kartu sembahko dilaksanakan oleh bank-bank milik negara BRI, BNI, Mandiri, dan PTN yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Presiden. Bagi penerima yang sakit lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, bank-bank tersebut akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing. Begitu juga untuk Bansos tunai penyerahan bantuannya akan dilaksanakan oleh PT POS Indonesia juga akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarganya. Terima kasih telah menonton!